Intro Ribuan masyarakat Kabupaten Karimun memadati acara puncak perayaan hari ulang tahun PT Timah yang ke-42 Pista rakyat yang digelar di lapangan komplek perumahan Timah Kecamatan Kundur tersebut turut dimeriahkan oleh Wali Ben yang didatangkan dari Ibu Kota Jakarta Berikut liputannya Intro Inilah aksi panggung Ben Wali saat memberiahkan acara puncak hari ulang tahun PT Timah Tanjing Balai Karimun ke-42 pada Sabtu sore Terlihat ribuan masyarakat yang memadati lapangan komplek PT Timah Begitu antusias saat menyaksikan lagu-lagu terbaik dari Ben kesayangannya Dengan membawakan lagu bernuansa dakwah, Wali Ben berhasil menghipnotis ribuan masyarakat untuk turut bernyanyi Melihat besarnya antusias masyarakat yang hadir Direktur Utama PT Timah Dalam sebutannya mengaku senang, masyarakat dapat terus mendukung pergerakan PT Timah Untuk terus berbenah menjadi yang lebih baik ke depannya Hari ini kami bisa bekerja dengan baik dan kami mohon dukungannya agar PT Timah bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang datang Dan yang paling penting Bapak Ibu semua seluruh warga Karimun dan Tora Kundur Mohon dukungannya insya Allah kalau PT Timah makin baik tahun depan ada pesta rakyat lagi Sementara Bupati Karimun mengaku senang dengan adanya panggung hiburan rakyat pada puncak acara Hut PT Timah Rafiq berharap ke depannya PT Timah dapat terus memberikan kontribusi terbaik Kuna memajukan pembangunan negara Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Karimun Kami dan masyarakat selalu berdoa semoga PT Timah terus dapat berjaya terus dapat menghasilkan produsi-produsi Timah Sehingga dapat membangun untuk negara ini dan terlebih lagi untuk di Kabupaten Karimun Pada puncak perayaan Hut ke-42 tersebut PT Timah TBK juga tampak membagikan ratusan hadiah Serta dua unit sepeda motor sebagai hadiah utama undian door price Dari Kundur Karimun, Iwan Mohon dan Ami Bagan, INews, melaporkan